Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robila alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiyai wal mursaliin Wa ala alihi wasohbihi ajmain Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah Allah memerintahkan manusia khususnya kaum laki-laki untuk mencari nafkah rezeki dengan cara yang halal dan selalu mengingatnya atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya Allah berfirman Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dan usaha yang halal dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 Seorang laki-laki yang mencarikan nafkah bertanggung jawab bagi keluarganya sehingga ia patut untuk dihormati dan disayang oleh keluarganya Nabi SAW sangat mengapresiasi kepada orang yang mau bekerja keras membanting tulang untuk keluarganya Lalu bagaimana seharusnya prinsip mencari nafkah dalam Islam? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami Mencari nafkah rezeki haruslah diusahakan dengan sesuai ajaran Islam agar dapat bernilai ibadah dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Berikut adalah cara Islam dalam mendapatkan nafkah rezeki diantaranya yaitu 1. Jadikan nafkah sebagai sarana ibadah Tujuan utama kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Maha Pencipta Salah satunya dengan mencari nafkah yang merupakan kewajiban untuk ikhtiar mencari rezeki yang sudah ditetapkan Allah Allah berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan Sesungguhnya Allah di Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh Quran Surah As-Sariat ayat 56-58 Dengan menjadikan nafkah sebagai ibadah, maka tidak hanya mendapatkan-mendapatkan akhirat saja Namun juga kebutuhan di dunia pun Allah akan cukupkan Allah ciptakan benda-benda di alam semesta ini, makanan, minuman, udara, dan lainnya Dalam rangka untuk membantu kita agar bisa beribadah kepada Allah 2. Tidak malas dalam mencari nafkah Seorang lelaki muslim yang tugasnya juga menafkahkan keluarganya, maka tidak boleh malas dalam bekerja Tugas ini tercantum dalam Al-Quran yang artinya Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara maruf Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 Dalam ayat lainnya juga diperintahkan Allah yang artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan resekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya Quran Surah At-Talak ayat 7 Kita diperintahkan untuk terus semangat dalam hal yang manfaat Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah Serta janganlah engkau malas Hadis riwayat muslim nomor 2664 Bahkan jika kita tidak berusaha mencari nafkah, maka akan berdosa Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692 Jadi seorang muslim harus rajin bekerja dan bersungguh-sungguh berusaha Meninggalkan anak cucu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada mereka hidup terlunta-lunta menjadi beban orang lain 3. Jangan mencari nafkah dengan cara haram Allah hanya menghalalkan usaha yang bersih dan mengharamkan usaha yang kotor baik satta maupun caranya Seorang muslim tidak boleh menghalalkan segala cara dalam mengais reseki Lantaran demi mengejar keuntungan semua yang memikat serta menggiurkan Allah ta'ala juga berfirman Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah saytan Karena sesungguhnya saytan itu adalah musuh yang nyata bagimu Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Dijelaskan juga dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari reseki Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati Hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh resekinya Walaupun terlambat datangnya Maka bertakwalah kepada Allah Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari reseki Tempuhlah jalan-jalan mencari reseki yang halal dan tinggalkan yang haram Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 2144 Harta yang haram akan Allah hilangkan keberkahannya Sehingga walaupun harta itu banyak dan melimpah Namun akan hilang atau sedikit kebaikan yang bisa didapatkan darinya Reseki halal walau sedikit, itu lebih berkah daripada reseki haram yang banyak Reseki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya Empat, jangan berputus asa atas rahmat Allah dan tetap berikhtiar Apabila mengalami kesulitan dalam mencari nafkah Tetaplah ikhtiar, dan yakin bahwa Allah akan selalu memberi jalan keluar dan menjamin reseki Dari Al-Mikdam, bahwa Nabi SAW bersabda Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya Hadis Riwayat Bukhori nomor 2072 Janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan reseki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah Jangan sampai kita berucap, reseki yang halal, mengapa sulit sekali untuk datang Seandainya mau bersabar mencari reseki, tetap Allah beri karena jatah reseki yang halal sudah ada Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari Lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya lalu menjualnya Kemudian bersedekah dengan hasilnya, dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain Maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain Baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung Hadis Riwayat Bukhori nomor 2075 dan Muslim nomor 1042 5. Bekerja namun tak lupa ibadah Bekerja memang termasuk ibadah, namun jangan sampai pekerjaan tersebut melalaikan kita Dari kewajiban utama kita sebagai hamba Allah yaitu sholat Jangan sampai semua waktu dihabiskan untuk bekerja mencari harta dunia Tapi melupakan waktu untuk akhirat Anda Sebisa mungkin waktu untuk mencari harta itu sesedikit mungkin Namun dalam waktu yang sedikit itu upayakan bekerja seoptimal mungkin Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Bahwa Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Dan carilah reseki secara mujmal sederhana Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali sudah terpenuhi jatah resekinya Walaupun terkadang reseki tersebut lambat sampai kepadanya Maka gunakanlah cara yang indah dalam mencari reseki Ambillah yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 1756 Nabi salallahu alaihi wasalam telah menggabungkan maslahat dunia dan akhirat Kenikmatan dunia serta kelesatannya hanya bisa digapai dengan takwa kepada Allah Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda bahwa Allah ta'ala berfirman Wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku Biscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan akan aku tutupi kefakiranmu Jika engkau tidak melakukannya Maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 2466 Jangan menyebukannya dengan reseki yang sudah dijamin untukmu Karena reseki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin Selama masih ada sisa ajal, reseki pasti datang Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan resekimu Dia pasti dengan rahmatnya, membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu 6. Bersyukur walau hanya sedikit Allah adalah zat yang maha kaya, Al-Ghani, tidak butuh pada hamba Jika hamba tidak bersyukur, itu pun tidak membuat Allah tersakiti Jika seluruh penduduk di muka bumi kufur, Allah tidak bergantung pada yang lainnya Syukur akan terus menambah nikmat dan membuat nikmat itu terus ada Allah ta'ala berfirman, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya asapku sangat pedih Quran Surah Ibrahim ayat 7 Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri reseki yang banyak, jika reseki yang sedikit dan tetap terus Allah beri sulit untuk disyukuri Bagaimana mau disyukuri, sadar akan nikmat tersebut saja mungkin tidak terbetik dalam hati Dijelaskan dalam hadis dari An-Waman bin Bashir, Nabi SAW bersabda Baran siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak Hadis Liwayat Ahmad 4 Halaman 278 Oleh karena itu, teruslah bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah beri, apapun itu meskipun sedikit Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dengan penuh keberkahan kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini Walau alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh